Bintang 8, Mega Tiranitarnya diup ke bintang 8 Jadi kayaknya beneran dia pengen terus-terus ngikutin meta Tapi kalau menurutku untuk F2P sulit ya Kecuali nanti kalau udah ada start transfer sih Itu udah tinggal di Sampai jumpa Oke cuo kembali lagi di channel wasgaming Channel free player yang rajin menampung hanya untuk kampasan Oke sekarang kita ada di server 261 ya Ini akunnya Raizin Kalau gak salah dulu udah pernah aku review sih ya Ini akunnya si Raizin Tapi itu udah lama banget Oke nah sekarang kita review lagi ya Sekarang lineupnya udah kayak gimana aku udah gak tau Ini dia masih tetep F2P ya Udah sampai level 107 Dan dia tetep F2P CPnya udah 3 juta Bukan udah sih ya Masih 3 juta co Kita lihat di rankingnya deh Rankingnya dia udah di ranking 30 sekarang Ini mungkin merger kedua mungkin ya Oke kalau dibandingin sama player yang lain Ini sumpah VIP 17 Ini dia pasti kewalahan ya Tapi kita lihat ada F2P lain gak gitu Selain dia yang masih main di server ini gitu Masih aktif Paling kecil mungkin cuma VIP 3 sih kayaknya ya VIP 3 ya kan VIP 3 Rata-rata VIP 3 Oh tapi ini ada nih Ini dia VIP 0 juga ya Sama-sama VIP 0 Terus ini dia CPnya udah 3,5 juta Dan dia punya Mega Diansi Dia punya Mega Diansi Mega Tiranitar Setakatakanya udah bintang 11 juga Sernesnya bintang 8 dong Ini santu ya Ini F2P juga Dan si Raizin ternyata bukan F2P paling atas ya Bukan F2P nomor 1 Cuman aku gak tau kalau secara lineup nih Ada yang nomor 2 si Gurame Gurame ini pake metanya Ghost ya Metanya Ghost tapi masih belum jadi Lunalanya belum di up ke bintang 8 Dan ternyata dia ada di ranking 30 ya Ini kalau F2P dia nomor 3 ya CPnya nomor 3 Collection Raid ada di ranking 28 Union ada di ranking 1 Indigo-nya gak dimainin Dan untuk stage-nya ada di ranking 26 Oke kita lihat di arena dulu deh ya Kita lihat di arena Dia ada di ranking 24 Ternyata gak masuk 10 besar juga ya Gak masuk 10 besar Kita coba lihat dia pake apa sih sebenernya Oh sepertinya orang ini sedang bingung ya Dia pengen pake tim Ghost ya Dia pake tim Ghost Oke tapi dia disini juga ada Mega Tiranitar Mungkin Mega Tiranitarnya dia cuman pake Meta baru aja gitu ya Karena dia Meta baru Toh dia juga udah ada Zeraora bintang 11 Jadi nanti kalau misalkan ada Star Transfer Itu bisa dipindah ke Pokemon yang lain ya Misalkan kalau misalkan dia Apa namanya Nyantai gitu ya tinggal nunggu Red Drawnya si Siapa namanya Red Drawnya Nekrosma Itu nanti dia tinggal ngambil Nekrosma kelar sebenernya Jadi ngambil Nekrosma pas Red Drawn aja Nanti terus Star Transfernya dari Zeraora ke Nekrosma Tapi semoga pas nanti udah keluar Red Drawnya Nekrosma Itu Star Transfernya udah ada Karena kalau dihitung-hitung ya Desember itu kan Nekrosma api tuarnya Berarti Red Drawnya 2 bulan setelah itu kan Januari Februari Berarti sekitar akhir Februari Itu udah Red Drawnya si Nekrosma Tapi perkiraanku sih Maret ya Tapi semoga nanti Natal udah keluar sih ya Oke itu sih Tapi kalau Diamondnya segini ya Aku tadi nyaranin Red Drawnya Nekrosma Terus nanti langsung Star Transfer dari Zeraora Terus ambil Bitwarnya Mew Origin Jadi ambil Bitwarnya Mew Origin Di bintang 8-in aja Menurutku udah cukup sih ya Mew Origin nanti bintang 8 Harusnya cukup-cukup aja sih Ini untuk Red Sharknya pas nanti udah ada Mew Origin ya Ke bintang 8 Katakanlah ranking 3 gitu Atau ranking 2 Biar gak terlalu berat ke bintang 8-nya Kayaknya soalnya ini juga player lama Mainnya udah santai kan Mainnya udah santai tinggal nabung-nabung doang Oke kalau saranku sih kayak gitu ya Jadi ambil Nekrosma Terus nunggu Star Transfer Tinggal transfer si Zeraora Sama ambil Mew Origin bintang 8 Karena ini timnya juga pake Ghost kan ya Timnya pake Ghost Jadi Lunalanya ini nanti juga bakal ngebuff Psychic Terus Mew Origin nya juga bakal ngebuff si Nekrosma sama Lunalanya sendiri Udah nanti tinggal ini digantiin pake Nekrosma Terus si siapa ya Masa Cerneas sih Kalau gak Cerneas ya Ini ganti Nekrosma Cerneas nya digantiin sama Mew Origin Nah untuk Mega Gengar ini nanti bisa diganti Pokemon Ghost yang lain gitu ya Kalirex kek atau apa yang baru nanti gitu Kalau misalkan ini cuman untuk ngeaktifin ini Nah tapi kalau misalkan gak mau diaktifin juga ya Jadi alah gak usah ngilang-ngilang deh Gak penting sekarang ngilang-ngilang Ghost ya Jadi ini diganti Mew Origin Ini diganti Nekrosma Itu kalau aku ya Kalau aku pake akun ini Pasti aku bakalan ngelakuin itu Oke sekarang kita coba untuk arenanya ya Kita coba untuk arena Lawan Team Steel deh ya Kita coba lawan Team Steel nih Ini ada di ranking 21 Kita coba lawan Team Steel Apakah bisa tim kayak gini ngelawan Team Steel Harusnya bisa banget sih Harusnya ya Karena dia pake tim Ghost Kayak Lunalanya udah bintang 8 Marshedonya bintang 8 Zeraora bintang 11 Dia juga ada Mega Tiranitar bintang 8 ya Jadi line upnya ya Sebenernya line upnya ya Kalau dibilang bagus ya Gak juga ya Biasa aja sih ya Line upnya lebih ke biasa aja Oke karena dia juga gak all in Ghost Ini keliatan kalau dia tetep pengen ngikutin Meta ya Kelihatan dia tuh gak bisa Dia tetep nabung Tapi dia tetep pengen ngikutin Meta Gak bisa ngeskip Meta gitu Jadi dia bawa Zeraora disitu kan Terus dia bawa Marshedos Sekarang Team Ghost Terus sekarang dia juga pake Mega Tiranitar Dan di up ke bintang 8 Mega Tiranitarnya di up ke bintang 8 Jadi kayaknya beneran dia Pengen terus-terus ngikutin Meta Tapi kalau menurutku Untuk F2P sulit ya Kecuali nanti kalau udah ada Star Transfer sih Itu udah tinggal di transfer-transfer doang Cuman ya Star Transfer itu maksimal 1 ya Yang gak permanen Kalau yang permanen pun maksimal juga 1 Jadi ya paling gak cuman 2 Pokemon yang bisa diganti gitu Walaupun yang permanen ya Star Transfer Permanen itu nanti bakalan ada banyak ya Star Transfer Permanen itu nanti bisa lebih dari 1 kali Cuman gak bisa langsung Jadi ada Gak tau periodenya berapa lama Itu Mungkin sekitar 6 bulan Atau Berapa ya Aku gak ngerti lah Aku gak bisa ngasih tau reng-rengannya Cuman Kalau Menurut Pikiran Pikiran Ngawurku Itu ya Setiap 6 bulan Mungkin kita bisa Star Transfer yang permanen Oke ini ya Sama-sama masih belum ada yang mati Tim Ghostnya Tapi keliatan kualahan Mega Tiranitarnya udah mati duluan Ya kan Karena menurutku Kalau Mega Tiranitar Kalau misalkan gak sama Mega Diansi Itu Rada-rada ini ya Kalau di up ke bintang 8 Itu kayak Gak terlalu berguna gitu Mega Tiranitar tanpa Mega Diansi Di up ke bintang 8 Kalau gak Kalau misalkan masih pengen pake Ghost Masih pengen pake Ghost Sama Apa namanya Fairy Rock Ghost sama Fairy Rock ya Itu nanti Si Zeraora Itu ditransfernya ke Diansi Terus Dimegain ke Mega Diansi Gitu juga bisa sih sebenernya Gitu juga bisa Jadi DPSnya tetep pake Ghost Dan dia Gabung sama Mega Dian Eh Fairy Rock Jadi Fairy Rock Ghost Ini ya Ngelawan tim Steel aja Yang harusnya menang Itu kualahan Tim Ghost itu harusnya menang ya Sama tim Steel Cuman disini Kayaknya dia Emang Gak all in Ghost Juga gitu Misalkan kalau Dia mau all in Ghost Kan harusnya Marshedonya yang bintang 11 ya Cuman emang mungkin Dia untuk bertahan dulu Harus pake Si Zeraora bintang 11 ya Dan sekarang dia sudah Ketelan meta Jadi saranku itu tadi sih ya Ini agak sulit juga Untuk benerin ya Karena Pokemonnya Ini metanya Macem-macem Ini ada Zeraora bintang 11 Ini ada Mega Tiranitar bintang 8 Ini juga Dua ini Enggak ini Kalau misalkan ya Dulu dia Enggak bintang Ngelapanin Mega Tiranitar Tapi bintang 11 In Marsedo Kayaknya juga sama aja ya Mungkin ya Tambah sakit dikit Tapi tetep Masih kalah Sama tim Ghost Yang all in Gitu Oke itu sih ya Ini tetep harus Kalau player-player kayak gini Harus nunggu Star Transfer Kalau misalkan Beneran mau gak Apa namanya Mau ngikutin meta Mending Aku stop disini aja dulu Untuk ngikutin Kalau saranku tadi kan Build Team Psychic kan Build Team Psychic Itu nanti juga Agak repot Itu jadi ngikutin meta Terus nanti ya Kalau aku ya itu Nunggu Star Transfer Terus buang si Zeraora Biar metanya itu Antara Yang bisa dipilih ya Meta yang bisa dipilih Itu antara Ghost Psychic Kalau gak Ghost Fairy Rock Nah kalau Ghost Fairy Rock Itu rada lama Nanti buildnya Karena Zeraoranya Harus dipindah ke Diansi Diansinya harus jadi Mega dulu Yang paling gampang Yang aku bilang tadi Psychic Ghost ya Jadi ambil Mew Origin Sama Necrozma Udah tinggal ngebuang Si Zeraora Nanti Mega Tiranitar Bisa dipindah ke Mew Origin Kalau mau hemat Banget ya Kalau mau hemat Banget Jadi untuk Zeraoranya Di Star Transfer Permanen Ke Necrozma Mega Tiranitarnya Itu di Star Transfer Yang gak permanen Ke Mew Origin Itu paling murah Itu paling murah Tapi waktu nunggunya Agak lama Sampai rilis Oke untuk sementara Kayak gitu ya Ini tadi showcase Dari F2P Yang menurutku ya Dia Berusaha untuk Mengikuti meta Tapi jadinya malah Tenggelam sendiri Kayaknya dulu Dia di arena Bisa top 10 Sekarang Udah sulit banget Masuk ke top Masuk ke top 20 Masuk ke top 20 aja Udah Udah sulit ya Snap-snapan terus Nih Si Santuy Ini F2P juga ya Tapi dia pake Sabar gitu ya Pake Mega Diancy Sekarang dia Cuman bisa masuk ke 18 Juga ya Aku kira bisa top 10 Gitu Oke STY Gaming Ini juga Banyak ya Ternyata F2P-F2P Yang Pake Mega Diancy Masuk di 20 besar Di server ini ya Oke ini ya Ini untuk akunnya Rejin Gimana menurut kalian Coba tulis di kolom komentar Kalau akun kalian gimana Coba Bandingin sama akun ini Oke aku cukupin dulu Sampai sini Kalau kalian suka dengan video Klik like share Kalau kalian suka dengan gaming Jangan lupa subscribe Thanks for watching See you next video Salam alam Pas gaming Bye